assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan vlog channel asegebumen vlog yang khusus untuk membawakan seputar keluhan AC mobil anda di sini kebetulan kita lagi kedatangan mobil Opel Blazer sini bisa kita lihat Opel Blazer di sini dengan keluhan karena tadi freonya habis setelah kita cek ya cek kebocoran juga bocor maksudnya karena tes ketekanan masih bocor tapi belum ketemu bocornya dimana ini kita mau cek untuk evaporator coil jadi tempatnya di sini jadi untuk pembuka pembongkaran evaporator coil blazer itu cukup mudah jadi baut-baut yang ada di sekeliling box evaporator di sini nanti kita lepas nih baut kalau masih orangnya itu pakai baut plus ataupun pakai tujuh jadi disini kita tes bocor untuk evaporator dulu jadi untuk selang yang hubungannya ke kompresor disitu kita lepas sama yang sambungan ke dryer kita pump down kita pimpet jadi kita langsung pakai tekanan jadi gini khusus untuk pengecekan evaporator jadi nanti kalau turun evaporator kita langsung ekskusi tapi nanti kalau misalnya ini kita cek kok ternyata nggak turun berarti bukan evaporator yang bocor kita cek untuk yang lain oke di sini kita press nanti untuk evaporator coilnya sendiri 215 nanti di sini untuk tekanan 215 setelah sudah mencapai 215 nanti kita cabut kita tutup terus nanti kita tunggu beberapa menit di sini nanti kalau jarumnya turun berarti evaporatornya bocor tapi kalau nanti masih diem pada tekanan 215 berarti saya evaporator coilnya nggak bocor kali ini lagi proses pengisian angin oke di sini udah mencapai tekanan 215 tuh bisa dilihat Oke kita cukup segini aja nanti kita press 215 lebih tuh kita tutup untuk analisernya nanti kalau turun ini arah apanya ini plus open jadi kita close tutup nanti disini tekanan 215 lebih disitu bisa lihat nanti kalau ini jarumnya turun berarti evaporatornya 100% bocor dipastikan untuk sambungan-sambungan Apple nggak ada yang bocor jadi pas nanti kita untuk pengecekan lebih yakin ke evaporatornya yang bocor saya lihat untuk sambungan di sini disini untuk menuju ke evaporator kita lihat ulang untuk tekanan tadi 215 lebih satu garis disini di sini sudah turun 215 kurang jadi dipastikan 100% evaporatornya bocor nggak kelihatan ya sini jadi langkah selanjutnya itu untuk pembongkaran evaporator kita setelah kita yakin untuk evaporator bocor tekanannya harus kita buang soalnya nanti kita ngelepas ini level yang ada di stabilizer itu nanti pakai kunci 32 sama 27 bisa dibuka nanti sama yang yang bawah disitu 19-14 disitu disitu untuk tempat ekspansi nggak kelihatannya disitu belakang kabel jadi disini kita izin dulu sama mekaniknya untuk pengambilan gambar Mas izin mau ngevlog ya Mas boleh Mas ya silahkan Mas ini mah bebas Oke jadi disini Coba Mas bilang jangan lupa subscribe gitu Mas jangan lupa subscribe 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 jangan lupa subscribe channel apa itu blog channel berbagi ilmu itu indah bro indah dipakai ilmunya bro jadi misal kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan lupa dikomankan di kolom komentar bawah Insya Allah nanti saya akan jawab disini untuk pembongkaran pakai evaporator opel blazer itu sangat mudah jadi baut-baut yang ada disitu bisa kita lihat zoom dulu jadi disitu muter bawah di bawah nanti evaporatornya kita lihat bentuknya jadi sembari kita nanti nunggu evaporatornya dibuka Coba kita intip interior dalam Sama panel-panel AC nya Coba kita intip ke dalam Oke let's go nah disini kita intip untuk interior dalam mobil blazer kayak gini disini untuk setelan angin disini angin 1 angin 2 angin 3 angin 4 disini untuk off ini setelan angin setelan arah mata angin mata angin setelan arah keluaran angin disini untuk posisi dalam dalam mobil jadi sirkulasi dalam mobil disini untuk sirkulasi luar disini untuk posisi angin wajah kaki disini untuk posisi wajah disini untuk khusus kaki disini untuk kaki sama kaca disini jadi cukup mudah ya untuk penjelasannya dimengerti Hai nih disini disini untuk khusus kaki depan jadi disini untuk sistem blower itu menggunakan vakum itu bisa dilihat disini untuk Oh udah pernah di lem tadinya bocor tapi dilem enggak dilas nih Oh iya jadi disini ini dipastikan pasti bocor coba nanti kita rekomendasikan untuk ganti evaporator coba disini kita rakit untuk pipanya nanti kita tes bocor nanti kita rendah biar kita yakin 100% lagi hai 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 kunci telur lorok kunci telur lorok oke jadi kita disini tes 215 untuk kita pastikan 100% lagi sini nyambungnya langsung ke evaporator coba kita rendah biar coba coba kita rendam bawa Mas analis remas Oke jadi disini bocor untuk evaporatornya bisa dilihat porose dulur HP disitu bocor karena kemarin disini udah pernah dibuka tapi bukan di bengkel kami terus dilem dilem plastik jadi lemnya enggak kuat jadi disini nanti kita nggak rekomendasikan untuk dilas kita langsung ganti aja nanti kita koordinasi sama orangnya kita konfirmasi dulu jadi disini udah positif bocor kita langsung estimasi lagi dulu nanti kita bilangin sama orangnya bocor setelah itu kita juga stok di bengkel kami evaportor freezer kayak gini kita stok disini bocornya juga bukan cuman satu tapi ada ada tiga titik disitu ada ada tiga titik disini dua sama di belakang disini membawa satu terima kasih